Intro Halo guys Selamat datang kembali di Tempe Blast Tempe Blast Gini Bibirku masih pri-pri sih Kenapa ya lo? Gue langsung makan tempe pake sambal burudi Sambal burudi itu lumayan tetap di Jawa Timur ya Dikasih Dan beli juga sih Waktu kita ke Jawa Timur tuh beli Enak banget ya Tapi itu, bibir pri-pri Enak buat indomie pak Enak banget, enak banget pak Ini temen-temen sebahasnya mau bahas makanan sih Pokoknya ngalir aja Asapnya hangat Ini girl fast Sambal di, get this guy a girl Today! Today! Oke temen-temen, makanan sekarang kita Tempe Buat lupa temen-temen makan tempe This is godsend man Enak banget gila Kemudian Tuhan shikuri Shikuri kamu Makan yang favorit gue Tapi kok gede gini Oke temen-temen, hari ini Harus ada ga? Harus ada ga? Harus ada ga? Hari ini hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 Kemudian kita akan ngobrolin beberapa game yang pertama Apa ya pak? Ini Kalo kan udah download tadi? Monster Hunter Gua udah download Jadi kita coba berdua main Kalo bagus kita rekam Kalo jelek ga jadi kita rekam Karena jujur aja, game jam sekarang itu ga bisa diterka pak Tergantung juga pak Bapak bilang kan kalo Bagus di rekam, jelek ga di rekam Kalo dolarnya pun ga di publish Kadang-kadang temen-temen ada yang nanya Bang, kok personal 5 ga dilanjutin sih? Dulu petang kali, petang kali ya Youtuber itu ada dalam Apa istilahnya? Tegang, keadaan tegang Karena yang bikin personal atlus Maksudnya bilang, eh lu berani upload Lebih dari kolesterol April di dalam gamenya ya Gua iniin channel lu Ga boleh spoiler mah Itu youtuber yang udah kabur update Duh, gimana nih? Lu kan dengan gampang ya? Bang lanjut, bang lanjut Lanjut-lanjut channel gua jadi titanic Bila-bila-bila-bila-bila Ngomong gampang Gila gua nggak copyright GTA 5, setiap upload GTA 5 Sampai kemana si Acik Pocopo Si upload sunset overdrive Udah kuning bodo amat judulnya Judulnya gua sampe komen Nggak ngakak gua jadiin judul lu Itu itu problematika semua youtuber Apa lo kuning? Apa lo apa sih? Oke, tapi anyway Udah rilis Udah rilis Jujur, kita kan kalo ngeliat tuh Pas lagi diundang ke Ke Kuala Lumpur Ke Kuala Lumpur Karena kita ngeliat bukan hanya trailer Gameplay Gameplay Saat itu kita duluan Gameplay Yang ga ada di Youtube sampe sekarang Makanya kita beta Jujur ga mainin Karena kita udah mainin dulu Udah tau Udah orang kayak apa? Serius bagus Buat lo lo pada yang Dari PS2 udah main Monster Hunter Pasti lebih excited lagi Dari keperbedaan grafiknya gila Dari PS4, PS4 Pro PS4 Pro Ada frame rate Maksudnya 60 fps Ada yang Resolusi Resolusi 4K Resolusi 4K Walaupun Satu lagi ada yang Walaupun di review di Digital Foundry Itu adalah Youtube channel yang Ngebahas untuk masalah-masalah teknikal gitu Dan secara jujur gitu Sebenernya ga 60 fps juga Tapi Ga di cap Ga dibatuhin 30 fps Jadi kadang-kadang bisa 45 fps 40 fps Tapi Jarang nyampe 60 fps sih Tapi lumayan Hanya di PS4 Pro Dan Xbox One X Tapi gue main PS4 biasa sekarang He? Coba Nanti coba Resolusi 4 Oke Tapi anyway Guys Karma gitu cepat Masih gilap Karma gilap banget Karma gilap banget Tapi kemarin Pak gua ngepost Eh kemarin GILFAST Tadi Pak gua ngepost di Instagram Katanya beberapa temen-temen Kenapa dia? Serius lo? Tiba-tiba baru sana Kenapa? Samper burukin Oke Kalo gitu pake kita cepetin Oke Merinding Tiba-tiba gitu loh Aduh gua sampe kenyang Oke Apalagi? Aduh! Mana gua nyampe? Tempe yang luar Tapi temen-temen Barusan Gua post di Instagram Katanya beberapa temen-temen Adi bilang katanya Ini fisikalnya Apa? Delay Asah? Katanya Katanya Gimana bisa Dimana video ini di upload Ntar dulu nih Tadi sebutin tanggal Tau ga sebutin tanggal Mereka mau maaf pak Mereka mau maaf 26 Desember Desember Januari 2018 Jadi kemarin gua dapet komen Ih ini berita udah telat Dia komen di TechBest tahun 2015 Ngerti sih kadang-kadang yang viewer gua tuh anak-anak Tapi D Tadi Tadi liat tanggal Tau tidak Sebutin di videonya Setiap kali sebutin tanggal Mari Makanya di kisahmat kali ini Kita mau bilangin Di saat video ini di upload Baru digital Ya kalo nyariin toko-toko Belum ada Mungkin ya Tapi kadang-kadang mungkin ada toko yang cepet juga Ada Ada juga Tergantung tokonya juga sih sebenernya Oh iya kalo untuk versi PC Gak tau Kan ada yang nanya Itu gak tau ya Belum ada tanggal rilisnya Belum Makanya kan ada Belum ada Tapi Belum tau kapan di beli Misalnya Oke Jadi tadi sempet bawa dulu Karena sih harus Break free dulu Saya perut Dan Berita berikut adalah Gimana profesionalnya coba untuk gak live stream Oh enggak Itu profesional Perut udah kan dulu Iya kan Tapi gak live stream monyong Oke Jadi apa Jadi kita lanjut dari mana Berita berikutnya Terus Arras Kapa yang disini Tidak tau Tos Arras Tangan tangan Bapak gak tau Tos Arras Saya juga gak tau Sian Bapak Hah Lu dimana tinggal pak Bawa gua Gak ada tempat mainan temen-temen Tos Arras tuh Tempat kita beli-beli mainan Seperti ini Iya kan Dulu cuman Sakit jiwa ya mas Wow Gak jadi Itu dulu gue pertama kali tau gak lu Di Tos Arras tuh Tos Arras Mobil CLK yang gede banget Sekarang kalo dijual gue yakin itu 800 ribu Tos Arras Dulu gua beli cuma 30 ribu Oh gitu Ini CLK yang warna biru Tos Arras ya Tos Arras ya Di Kelapa Gading Iya Ada gak salah ya Kelapa Gading lupa Luar kita tinggalin di daerahnya Jauh temen-temen Jadi kalo ke mall tuh ada Mall Kelapa Gading Ya Di Kelapa Gading Sekarang Gading 3 Sekarang banjir terus Cuma lengkap banjir Kelapa Gading tuh dulu ya Pengen-pengenya rawa ya Sebenernya ngomongin Kelapa Gading lu Dulu rawa McDonald Satu-satunya Sekarang masih ada McDonald ya Gak tau Masih ada kayaknya Tapi gue lupa Di jalan menuju Kalapa Gading itu McDonald's satu-satunya Rawa Sekarang jadi Kau bertengg main Ruko Terus banjir meluh Eh Sadar diri Ya iyalah banjir Banjirnya rawa jadi Ruko Anyway Apa tadi Ngomong apa tadi Tos Arras Tos Arras Tutup Di Amerika Tutup 180 toko pak 186 Tepatnya Kenapa bisa tutup? Karena Si Komo lewat Si Komo lewat Lampu merah Red light Bukan pak Ya itu Ya era sekarang Ya Jauh game Si Komo Semuanya Si Komo Si Komo Si ya kasih tau Itu totalnya 186 Menurut temen-temen itu sedikit Bagi yang memikir itu sedikit Walau gila Enak gila 186 itu gila Capan kan itu kan Capan Disini aja Disini kan di setara Di saya Baru tutup Saya serang beli blu-ray Susah Itu ruginya jutaan Eh Pakai baju sendiri ya Sekarang Aduh Jutaan dollar loh itu ruginya gila Pastinya Ampun Ya karena gak ngikutin zaman Itulah Kita buka online shop dong Ya Sekarang buat temen-temen Apalagi yang udah kuliah Terutama sedikit lagi Nyampe dunia kerja kan Ikutin zaman Dan kalo mau kerja Kerja di perusahaan yang ngikutin zaman Ikutin zaman selesai Serius Terus gue gak Ya terserah Mau ngerin ngerin Uuuu Terserah Ada pengalaman saya soalnya banyak yang udah tutup gara-gara gak ikutin zaman Iya Tujur aja Kerjaan gue dulu kan apa ya Gue kan dulu Ibaratnya Sama sih Kayak sekarang gue kerjain Freelance Ya kan Tapi gue gak ikutin zaman Ya kan Ada youtube Wah enak Kenapa kacang Mempermudah loh Mempermudah kerjaan Gitu gitu ya Gue kalo mau bahas cerita sebenernya bisa panjang lebih Itu lain waktu Ya Ini dia ikutin zaman Oh ibu dia deh Ya kan Kasian 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 sebenernya serius Kenapa dia gak bikin toksalas.com Kayak Tokopedia aja nih ya Dia curang mainan Ya kan Internasional Shipping Iya Sementara Sony, Microsoft, Nintendo Gap 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 Hiiii kipas-kipas duit kan Enak gitu loh Sudah zaman Mereka dicari malah Mereka nyari Belum ya kayak Tokopedia Orang yang nyari penjual Dimana-mana orang jualan Yang jual kan malah Eh pak Coba lu liat orang jualan yang Maksudnya yang gak online kan Pak Pak silahkan pak Boleh bu Boleh bu Boleh bu Boleh bu Boleh bu Gitu kan Kalo Tokopedia Orang yang nyari Teknologi Dimanfaatin Jangan di demo Gitu loh Iya Di serius Tata musuhnya Iron Man Hah? Musuh Iron Man 1 Oh badaya ya Teknologi Oh lu salah Ngomongnya dari puting Dari puting Teknologi Dengan kalem puting nipel Splinter Sambil Niiiit Tapi dia itu Taman-taman Ini biasa Teknes gitu Bahas game Jauh 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 Ngomong kita lupa Ngomong kita lupa Ini apa nih? Gak tau Gitu bahasa-ngapnya Otosara sih Ya itu Ya begitulah Berikutnya Berikutnya next Berikutnya adalah Lalu Like and rekan dulu Bawanya tau kak IE 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 temen-temen Mau bikin Star Wars lagi Kayaknya udah cukup Star Wars lagi Cekup Masalah Udah Dabubar Sampai Harpus belum ke tangan IE Cangkulnya kan 500 dollar Mau kawin DLC Cewek Eh DLC Modo lah Oke tapi anyway IE IE Mau Ngeribut Berantem Bukan Reboot Reboot Mengulang Mengulang ceritanya Dragon Age Ya Kenapa? Karena Ibaratnya gini Divisinya Bioware Adalah developer yang bikin game Dragon Age Iya kan? Tapi mereka juga lagi bikin Anthem 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 tak ketem ketem Anthem ini adalah game yang ambisius Ya kan? Belum keluar ya Belum keluar Dari Bioware Sebagai developer Dan sebagai publishernya IE Mereka bilang mereka lagi dapet tekanan keras Tepat dari siapa ya? Pasti dari IE IE lah Pastinya si publisher Dapet tekanan Jadi semua divisinya Lagi fokus di Anthem Anthem Fans pada nanya dong Gimana nih Dragon Age Oh tenang aja kita buat Gimana nih Star Wars udah kok begitu dah Tapi Yang ngurus divisi yang Iyee Yang ngurus Dragon Age Ibaratnya kayak Mass Effect Andromeda Andromeda itu kan Kenapa pas Pas rilis Mukanya kayak muka kecetit semua Kayak gini Karakternya Serius? Kalo belum lipat kayak gitu Karakternya Karena studionya harus siapa pendawah Yang ngurus Studio yang ibaratnya Pendawalah Gitu kan Orang terkenal Divisinya Studio sama Divisinya Ibaratnya Yang kerjain ya Nyubi-nyubinya lah Ibaratnya gitu ya Ibaratnya gitu ya Ibaratnya lu gini deh Rockstar Rockstar kan ada Rockstar North Ada Rockstar North Banyak Rockstar Ada yang bikin Bully Yang bikin The Warriors Red Dead Red Dead Max Payne Kan beda-beda divisi Sampai sama Rockstar Itu juga sampai jadi divisi Ibaratnya semuanya tuh ngurus satu Misalnya GT6 Misalnya gitu kan Ya kan Nah itu gitu yang terjadi Nah yang gue dikhawatirkan oleh fans adalah Dragon Age ini nanti mungkin Kayak Mass Effect Ya takutnya Soalnya Dragon Age bagus loh Semoga aja enggak ya Dan Dragon Age Aduh gue gak bisa ngeliat kalo Dragon Age penuh dengan microtransaction Gue gak bisa ngeliat sih Kalo sampe Dragon Age semuanya microtransaction Gue main gundu Gak lagi gue main video game Bodoh Iya Terus aras tutup Bodoh Gue bikin diri Ponakan gue bikin itu loh sendiri kemarin Apa? Ya buat yang nontonnya ponakan gue Dia bikin ular tangga digambar sendiri Lo pinter deh Iya Iya Budah Gitu aja gue Dadunya bikin dari penghapus Dipotong terus dibikin dadu Pinter gue bilang Tarap bos kamu Ya Kalo game udah di LC semua Gue main Bodoh Oh Tentara Please dong apa enggak Terus udah cukup Gue main ular tangga aja Ya Amat tak umpet Gratis Dengan game yang susah Capek Mungkin Dan gue ngomong kayak gini Makanya suka mentawa Dengan anak-anak Berapa ya Nggak semua ya Ada anak-anak sekarang yang 16 tahun Yang hidup udah di era seperti ini Dan belum tau era yang dulu lebih enak Nggak ngerasa gitu Mereka kayak Apa sih itu enak Pas dalam arti dari game ya Dunia game yang dulu sedia enak Abang ngeluh-mulu GTA Online misalkan Kenapa sih GTA Online ngeluh-mulu Kadang aneh Iya Kita udah coba GTA Online by the way Dari awal lagi Dan ternyata kacau sekarang Sekali lagi deh Terlihat dari IE Yang dia IE gitu kan GTA 6 Iya makanya Ada gosip-gosip Gosip-gosip Dari sumber yang lumayan terpercaya GTA 6 katanya sudah lagi dibuat Cuman aja Lu full data Lu perasaan ini beritanya udah 4 bulan lalu juga udah ada Dari 2 tahun lalu sebenernya Dan sebenernya 24 kelas GTA 8 Rockstar itu Sampai keluar hoax Ini ciri khas Rockstar ya Gue kasih tau sama temen-temen ya Buat temen-temen yang belum tau nih Masih muda-muda mungkin ya Rockstar itu selalu rilis game Itu paling lama gak pernah 5 tahun 4 tahun Ya 5 tahun lah Kata 5 tahun lah 5 tahun selalu 5 tahun selalu Coba lu perhatiin Di GTA San Andreas ke GTA 4 Coba 2005 2008 3 tahun Walaupun Dan jarak antara San Andreas ke GTA IV itu banyak game juga GTA ini Ini jadi jelas Rockstar? Makanya, bikin game-game-nya, setiap satu game-nya emang 4 tahun Tapi, sebagai company, rilis game dia setiap tahun dan setiap tahun itu 2 atau 3 game Max Payne Apa balapan dulu? Midnight Club Midnight Club Ada yang random lah, table tennis Rockstar loh Begini table tennis The Warriors kan juga termasuk Rockstar Bully 2008, 2008 Rockstar ngeluarin GTA IV Bully 2 game gede, bayangin 2 game gede Rockstar tahun yang sama Sebelumnya, ini sebenernya kita ngomong gini kan ada yang komen Bang, Rockstar kan ngerilis ini, ngerilis gamenya cuman beberapa tahun sekali loh Tahun PS2, PS3 itu, Rockstar tuh jaman rajin pak Pake DJ Ibaratnya Rockstar itu dulu rajin upload kayak Tara Aps Sekarang Rockstar itu kayak uploader youtuber Ya kan? Ngapain? Bikin aja kalo nge-nge-nge sampah kayak kita online itu Ya kan? Yang by the way, by the way ntar harus mengering Nah, hubungan gue bahas kita online nih Nah, sekarang gue akhirnya tau banget ya Ah sudah lama di depan kita online, main lagi ya? Main lagi ya, main lagi Export import bang, namanya DLC ya kan? Curi mobil ya kan? Itu sekitar 30 menit pak Curi mobil Sehh Abis mobilnya curi, mobilnya itu harus kita jual Jual Buat dapat duit Tebak siapa yang harus jual Siapa? Oh kita juga Lo tau gak? Masanya kenapa 30 menit? Pas ngambil mobil, banyak player lain yang jahat Ya pasti Jahat banget bang Tau gak lo? Pas kita ngomong ini, dikastelin ke player lain Eh, nih si taas lagi mau ngambil duit nih Eh, mau ngambil mobil Silahkan juri boleh Dikaselin langsung orang Wow, gue perang-perang pak Kalau bocah perang Eh, kaming Jangan ambil mobil gue, kaming Masalahnya duit saya Terus akhirnya, tapi pas jualnya berhasil? Pas jual, gue harus langsung Gue ditembakin Ya kan? Untung tuh orang yang ngambil mobil gue Garasinya sama Pas dia udah pake yang mau bawa sini di garasi Gue tembak Bales Masuk berhasil Deg-deg kan, kurang ajar bener Terus? Jadinya personal dirinya Jadi personal Karena duit duit asli, ya kan? Adianya gak ada Adianya gak ada Adianya ya kan? Pas jual Berapa? Dapet komisi, bukannya Bukan harga mobilnya Tapi dapet komisi 35 ribu Setel satu jam lagi 35 ribu Gue mau gini kemana Yaaah Seruuu deh kayak gini Presek Belum 35 ribu tuh gampang banget Temen-temen bagi yang gak tau ya Di PS3 Pertama kali online keluar Gue inget banget Itu misinya Geralt Gue cuma bertiga Gue bang Tara sama temen gue Dulu orang Belanda Gue di PS3 nih Di PS3 Masih ada buktinya Kalo lu gak percaya masih ada buktinya Liat aja video di Internasional Atau Gemashow Indo Gemashow 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 doang Gemashow doang Atau Gemada Entertainer Itu ada Kita ngelakuin 3 misi itu 8 ribu Cuman 10 menit Bisa restart lagi Bisa restart lagi Bisa restart langsung ke R2 Ending-ending Ending-ending Kayak Haze Langsung restart Saat itu juga main lagi Seruuu 8 ribu 8 ribu sekali Sekali jalan Cuman lu disuruh bunuhin geng itu doang Ngambil package Kasih package nya 8 ribu Mau cepet duit Iya kan Tapi seru juga balapan Rockstar lagi nyalakan ya Dulu nyalakan Rockstar Rockstar dulu Di page facebooknya Kalo mau banyak duit Balapan Paling gini apa? Sawak Sawak Pemenangnya 50 ribu Tapi dulu kita mainnya di mobil terus 3 menit bapak 50 ribu Dan bisa restart Yuhuuu Dulu tuh gampang Makanya lu mau chaos chaos Mau rusu-rusu juga gampang Aduh nyari gampang Aduh nyari gampang Aduh nyari gampang Lu kan baru beli Xbox One X nya jujur aja ya Main kan Dari awal lagi Dari awal lagi Dari awal lagi Dari awal sama level kecil kan Level 13 Lewat 25 Bego semua Kan main Dua jam main Ujung-ujung exit Karena lu frustasiin satu orang nih Mati terus Exit Pen ban Pen gua kubur Xbox One gua langsung Rasanya Padahal baru Masalah banget gua Tapi masa aja sama Rockstar dibikin gitu Jadinya lu beli set cards Jadi lu bikin emang Dibikin susah banget Masalahnya lu udah bom-bom peluru Peluru dibeli mahal Dibikin high risk Jadi semua misi dibikin high risk Resikonya tinggi Artinya apa? Lu main sama Lu harus main sama orang kan Harus berempat Berempatnya harus sama umum Kalo lu ada crew Crew aja Kita message sama crew aja Banyak sering mati ya kan? Apalagi sama orang Kacau Gak ngerti apa Gak ngerti cara mainnya Makanya Jadi dia kacau Makanya gua liat Jadi gua liat Oh ini perbedaan Sebenernya Charter tuh dari dulu ada Dari pertama kali release tuh ada Mereka tuh ada Tapi dulu sistemnya Kayak asasin create Jadi lu maksudnya kalo lu mau gampang Ya lu beli Bayar banyak duit Kalo lu mau dapetin manual pun bisa Bisa Dan mudah Dan mudah Dan sekarang ga bisa lah Serang gila lu Jetpack 3 juta Kalo karakter gua udah miskin sekarang Satu jam lu dapet cuma 35 ribu Karakter gua udah miskin dah Lu miskin Udah gitu sekarang Pak lagi ada Adversary mode Lu perang-perang pesawat jet Ya kan? Berapa dapetnya? Satu Kalo ngasal kemarin setengah jam Setengah jam tuh gua dapet 50 ribu Itu kalo menang Kalo menang Kalo kalah cuma 20 ribuan Lu mau tau dulu cara dapet 20 ribu dengan mudah gimana? Misi-misi si Simeon Simeon kan? Simeon kan? Yang cuman ngambil mobil Ripo-ripolan Dulu Dulu Tadi Geralt aja 8 ribu 10 menit 10 menit 8 ribu kan berarti 20 menit 10 menit ga nyampe kali Geralt tuh Orang deket Bicara player lama gitu ya Ayo lah Kita main dari jembat-jembat Hari pertama rilis Hari pertama Malang-malang dibilang Udah rilis Langsung rilis Error kan? Karakternya langsung kereset Tanpa nunggu Udah level 5 kereset Udah level 5 kereset Udah level 5 besoknya 0 B2 doang aja Besoknya baru aja 0 Gua main 2 doang aja Gua main 2 doang aja ngelag banget Gila Surfernya masih kacau Sampai Rockstar minta maaf kan? Di twitter Kita kasih duit 500 ribu Dikasih duit 500 ribu setiap layar Dan ada kabar baru mulai gitu Anam bodoh Red Dead keluarin Masa bayang ngomong Gua yakin Red Dead keluar Kita belum pernah review Red Dead ya? Kayaknya ya? Belum Red Dead itu sebenernya ya itulah pokoknya Kita ngeliat aja udah Ya itu trailernya haze semua Hehehehe Trailer haze 1 Kedua pertama kalinya Trailer Rockstar gua ga excited Pas ngeliat tuh ya GTA 5 aja gua masih excited Been Dead Done Dead Grafik bagus Maksudnya secara Secara penataan ya? Wih keren Worldnya keren Tapi ya Kalo lu sadar Apa coba? Engine sama Engine sama Engine sama oke lah Dari GTA 4 juga engine kan Rage engine sama gitu ya Sama Itu sama semua Color gradingnya Ini semua semua GTA 5 men Basically itu cuma mod Kayak lu ngemod Lu Semuanya GTA 5 dijadiin Red Dead Hehehehe Dijadi nyaman dulu Sudah mulai males ya Sudah mulai males Sudah mulai males Serius Padahal kalo temen-temen main GTA 4 sama Red Dead 1 Itu beda jauh 5 tahun pak Dia buat game pak Dan selama 5 tahun itu Ga ada game satupun keluar Sejak Sharkat Kamu kamu beli sih Kesel lah Walaupun coba cek Bapak kamu Cek tensi bapak kamu Sebenarnya tensi tinggi lagi Gara-gara sama ya Kayak aku Kayak gitu Bro Ya Jangan Jangan Aduh gue malah beli dukung yang Bang Komen ada yang komen yang Bang gue itu bang Mod duit Bagus Bagus Dulu Rockstar Games Karena tahun 2013 itu kan Kita pernah 3 kali Gue itu adalah Tara Asgen Internasional ya Itu ada video Kita bikin kru namanya Don's Family Don's Family Keluarga Mafia Masuk ke Social Rockstar Club Masuk Langsung Seribu penuh Langsung Seribu penuh Itu gila banget loh Seribu itu pertama kali Gila banget Rockstar Social Club Pertama kalinya kita bikin grup mafia kita Di seluruh dunia Alalala Godfather Antero Jakarta Raya Bayangin Sudah gitu Yang pertama kali nemuin Bukan pertama nemuin sih Yang pertama kali bikin video Berupa video di Youtube Rahasia Bigfoot Bigfoot Vio 23 juta videonya Ape di takedown sama Youtube Dibilang spam Kampret Karena Vio naik terus Karena Vio naik terus Gak pernah ngandet Di share sama Rockstar Rockstar Social Club Rockstar nya kan sih Di socialclub.com Sama di Twitch Yang terakhir yang ketiga Kita bikin Club Joker Nah abis itu kan jadi Agak ngobrol-ngobrol Karena sama orang Rockstar Terus Gue setengah Setengah cerita gitu Sekarang punya modder Dan jujur gue juga dapet modder Terus Rockstar itu pada saat itu ya Udah biarin aja lah gitu Sekarang Karena mereka dulu Mendingin fun dong Tiba Tiba Karena apa Berhubungan Tak 2 Tak 2 nya Ibaratnya IE nya nih Publishernya Rockstar nih Pemasukannya tuh million dollar Situ Dengan nih Setinggeli-geli Waduh Ternyata bisa nih dari ini Langsung Langsung Highest keluar Kan orang pada senengan Highest keluar Betul Baru Baru Kaya truk itu dihilangin Ya begitulah Udah gitu Highest highest misi-misi yang sebelum semua misi utamanya Kecil Kecil Dapat kart nya 13 Reb Kecil kecil 2 jam Keluar pula Terus gue kubur Selalu aneh Sumpah Terus gue doain Biar jadi humus Kamu Biar berguna Bagi masyarakat Sebel banget Sebel banget Aduh Tapi tersebut Mungkin lu bakal Ngedenger gue Bantaran Kamu justru Biar kamu tau justru Kalau kamu Malah masih Sampai sekarang nih Melihat kita online seru Berarti kamu itu Ibarat Melihat pacar kamu Jadi Purwa rupa Kamu tetap ini Kalau gue tipe Ya kalau misalnya pacar Jangan dong Ayo sini jadi yang baik lah Gitu Kalau kita Kalau kamu berarti tipe-tipe Yang Pacarnya bici Udahlah 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 Itu nya keluar sih Mau bagaimana lagi Udahlah Makanya Red Dead nih Gua Expectasi gua agak sedikit Gimana nih Udahlah 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 Semua game kita pasti ada microtransaction Blok Belum lagi ditentu-tentu pakai IE Wow Dan kalau kalian mau tahu GTA V adalah game pertama Game pertama Saya ulangi Game pertama Yang Berani ngasih microtransaction Padahal game-nya bayar 60 dolar Sejak itu semua ngikut IE kalau kalian mau tahu kemana ribut-ribut IE segala macem Awal siapa ini? GTA ini Awalnya Tahu gak? Si Biancarotnya nih Ha? Rempek, babon Hahaha Kesel banget Love, hate, relationship Gue GTA V itu untuk single player-nya gue masih suka Dan gue kalau misalnya gue remember banget Uduh Mystery-misterinya, ufo, segala macem seru banget Ada L5 Offline ya? Story mode, online ya Tepon dulu Kenapa? Kenapa? Kenapa dikasih lagi gamenya? Jaget deh Bagus Halo, take two Bagus game lu Serius Jadi kapan kita? Hahaha Munah gitu loh Munahnya sedetik Aduh Tapi jujur Kalau gak suka, gue jujur Gue udah gak suka Gue suruh rasa pengen ketemu juga sama si take two nih Makanya Didorong di jendela gue Apa kamu? Ya gue Ini meme, 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 itu ya Gimana menurut kamu? Eee Pretend Entertainment 2 Gue terus gue bilang Jangan ada DLC lah Prang Keluar Hahaha Oke temen-temen Jadi take two kali ini Gitu aja Kayak curhat sebenernya ya Jadi Iya Ya mau serantar nanti kita coba Yuk Tolok Kita coba nanti ya Oke Sebelah saya ada Sebelah saya ada Langsung tolong Drog campur jauh Sebelah saya ada video semua Drogis Koki 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 Saya mau nonton Kristen Bell dulu Video again Kami matiin deh Gaji buta semua Ditaras tuh gaji buta semua Serius Hahaha Sumpah Matiin kamera doang Kristen Bell Matiin kamera Kristen Bell Saya kan ngefans sama dia Cepat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa